Intro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Yesus Kristus Tuhan kita Amin Shalom, salam sejahtera bagi kita Firman Tuhan Renungan pada hari ini Sedih tanggal 6 Juli 2020 Yaitu dari kitab Masmur Pasar 131 Ayat 3 Demikian firman Tuhan Berharaplah kepada Tuhan Hai Israel Dari sekarang sampai selama-lamanya Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Masmur 131 ini ditulis oleh Daud seorang Raja Israel yang sangat berjaya pada jamannya Termasuk dalam buku nyanyian ziarah Song of Asian Disebut juga nyanyian pendakian yang dinyanyikan oleh para pemasmur Ketika dalam perjalanan menuju Jerusalem Dalam iring-iringan besar umat Tuhan Untuk festival ataupun perayaan keagamaan hari raya tahunan bagi umat Israel Dalam terjemahan yang lain Ayat ini diberi menyerah kepada Tuhan Judul yang jelas menunjukkan kondisi dan kedalaman hati Daud pada saat itu Perlu kita telisik dan telusuri ayat yang pertama dan kedua sebelum kita memahami ayat yang ketiga ini Ayat 1 diawali dengan sikap tinggi hati dan sombong Yang identik dengan suatu sikap hati yang menganggap diri lebih hebat atau superior dari orang lain Dan juga sikap hati menampikan keberadaan dan kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang Ada istilah biar miskin yang penting sombong Atau biar jelek yang penting sombong Kalimat-kalimat ini disampaikan seperti gambaran ayat yang pertama Yang ketika manusia merasa bahwa ia sekali-kali tidak perlu Untuk menerima pertolongan orang lain Untuk menyelesaikan atau mempersiapkan kebutuhan hidupnya Mungkin saja sikap dan sikap sombong itu dapat diartikan sebagai sikap yang tidak mau mengakui Keterbatasan dan kemampuan diri sendiri Sehingga muncul sikap overestimate terhadap kemampuan diri sendiri Dalam pasal ini Daud mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu Dia mengaku dan menjadi ajakan bagi seluruh kita pada hari ini Di hadapan Tuhan Bahwa kita bukanlah orang yang tinggi hati Melanjutkan pengakuan itu kita juga mengatakan Bahwa perlu bagi kita untuk tidak terlalu mengejar hal-hal yang terlalu besar Atau terlalu ajaib bagi kita Karena Daud tidak mampu dan mengerti hal tersebut tidak sesuai dengan kapasitasnya Daud sadar akan realistis dan realistis terhadap dirinya Daud tidak punya cita-cita yang terlalu besar dan terlalu sulit baginya Dan ia tidak menyebukkan dirinya dengan hal-hal yang di luar jangkauannya Dalam terjemahan bagian yang lain ayat Dua diterjemahkan I do not have great aspiration Or concern myself with things that are beyond me Lalu apa yang dilakukan oleh Daud dan apa yang ia sibukkan Sesungguhnya ia telah menenangkan dan mendiamkan dirinya Mungkin ada banyak hal yang membuat jiwanya sangat rumit, berisik Banyak hal yang menggoda Daud Yang seolah-olah meminta dipikirkan dan dikejar oleh Daud Namun di titik ini Daud memilih menenangkan diri Dan menenangkan, mendiamkan jiwanya Keputusan yang diambil oleh Daud menjadi kedewasaan sekaligus kerendahan hati Dan menjadi ajakan bagi kita Tidak banyak kita yang mengenal kemampuan dan mengakuinya di hadapan Tuhan Tidak banyak dari antara kita yang berpikir bahwa menenangkan dan mendiamkan jiwa juga merupakan pilihan Gambaran ini diberikan Daud dalam ayat yang sebelumnya Seperti seorang bayi yang berbaring di dekat ibunya Dan seperti itulah Daud tenang yang seolah belum mengenal kerumitan dunia Ayat yang ketiga dalam pasal ini menunjukkan siapa dan apa yang menjadi sandaran Daud untuk berbaring Kemana ia menenangkan dan mendiamkan jiwanya Lalu perhatikanlah dengan baik-baik Daud tidak punya pelarian di tengah kondisi yang ia alami Ia tahu bahwa hal-hal baik bagi dirinya adalah berharap hanya kepada Tuhan Tuhan lah satu-satunya sumber pengharapan Daud Yang ia percayai Tuhan yang penuh kasih sayang dan keperdulian Serta begitu menenangkan dirinya layaknya seorang ibu Dalam renungan hari ini kita belajar pentingnya memiliki sikap kerendahan hati Mengenal kemampuan diri Mengakui keterbatasan diri Serta apa yang kita lakukan dalam merespons hal itu Yaitu hanya dengan berharap kepada Tuhan Orang yang seperti ini tidak lantas berhenti dan menyerah Ia perlu menenangkan jiwanya di dalam Tuhan Dan berharap melainkan Dan berharap kepada Tuhan Dan menampikan hal-hal yang begitu sangat menggoda kita Untuk selanjutnya berserah kepada Tuhan Dan Tuhan akan berkarya bagi kita Perlu kita ketahui bahwa Hidup kita memiliki keterbatasan Kemampuan dan kepandayan Karena itu penting bagi kita Untuk merenungkan ayat-ayat Alkitab Yang mengajak kita dalam kerendahan hati Berserah berharap kepada Tuhan Desaya 2 ayat 2 Jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas Dan sebagai apakah ia dapat dianggap Lebih baik berlindung kepada Tuhan Daripada percaya kepada manusia Lebih baik berlindung kepada Tuhan Daripada kepercaya kepada bangsawan Masmur 118 ayat 8-9 Firman Tuhan mengajarkan kita Untuk tidak terlalu berharap kepada manusia Tapi menaruh pengharapan sepenuhnya Hanya kepada Tuhan Dia adalah penguasa tunggal alam semesta Segala perkara berada di dalam kendali tangannya Yang kuat dan perkasa Bapak kita yang di surga ialah Yang menerbitkan matahari bagi setiap orang Dengan kata lain bahwa Tuhan adalah penguasa Dan berkarya, bekerja dalam kehidupan kita Maka setiap orang yang berharap kepada Tuhan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya kepada Tuhan Jeremiah 17 ayat 7-8 Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan Tuhan adalah jaminan kita Asal kita percaya Serahkan hidupmu kepada Tuhan Percaya kepadanya Dan ia akan bertindak Masmur 37 ayat 5 Amin kita berdua Terima kasih Tuhan Kami sering disibukkan dengan hal-hal ajaib Dalam hidup kami Hari ini kami diajarkan untuk menenangkan jiwa kami Berharap dan berserah kepada Tuhan Berkati kami Tuhan Berharap kepadamu Berkati hari ini bagi kami Menjadi hari yang penuh pengharapan Setiap langkah hidup kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setiap Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Oras Oras Terima kasih telah menonton Terima kasih.